karena Nabi pernah menyebutkan dalam hadith itu artinya akan hidungnya akan menyungsep ke debu maksudnya apa? terhinakan celaka orang di saat disebut namaku tapi tidak bersalawat kepadaku dan beriwad lain Al-Bakhilu orang pelit adalah man iza dhukirtu indahu walam yusalli alaya orang pelit adalah di saat namaku disebut tapi tidak membaca salat kepada Nabi pelit apa di sini? pelit cinta kalau pelit cinta ya biarpun punya kayak nggak punya coba anda punya tetangga kaya raya pelit apa ada artinya buat anda? nggak ada katanya yang aku cinta salawat susah salu ala Nabi Muhammad jangan ragu mengucapkan lesannya salu ala Nabi Muhammad semangat biasakan dengan Nabi kita menyebut nama Nabi Muhammad biasainya paling tidak di saat anda menggembangkan suara ini sahabatmu yang lupa pun ikut bersalawat pada akhirnya dan kebiasaan itu hanya akan terjadi di ahli mahabbah kita itu menemukan kampung itu menemukan jamaah itu macam-macam ada jamaah yang masalah sensitif betul di saat nama Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad wah indah sekali tapi ada yang dingin nama Nabi Muhammad takut wah ini pasti salah gurunya ini biasanya kita di pengajian baca salawat berkali-kali nggak disambut lah anda ini golongan yang mana kira-kira ini nggak ini nggak itu repot ini kita biasakan di saat disebut nama berge-indah Nabi anda harus sambut dengan salawat salu ala Nabi Muhammad bersolawat indah kepada Rasulullah biasakan di saat kapan anda mendengar nama beliau disebut jangan ragu anda untuk membacanya membaca salawat peka menunjukkan hati anda hidup ada sambung hati ada cinta pernah merasakan rasa cinta? orang yang mencintai suaminya suaminya punya motor bunya dia sore-sore nunggu begini denger suara dia pikir suami terasa peka suamiku udah kedengaran dibuka ternyata bukan tapi dia peka ada rindu ada kenangan di saat disebut namanya apa yang terjadi? ada kesan nama anaknya yang dicintainya engkau tajemang aku cinta Nabi kok nama Nabi dicentuk tidak menggugah hatinya Imam Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir salah satu dari cucu bagi dan Nabi itu beli itu orangnya itu sangat murah senyum indah bayangkan kalau orang tampak dia dengan wajahnya yang ganteng cucu bagi dan Nabi sudah begitu dihiasi dengan senyum wajahnya indah dan bagi dan Nabi itu orang sangat ganteng dihiasi dengan senyum maka Nabi basam dan Saidina Ja'far itu adalah orang yang murah senyum akan tapi di saat disebut nama Nabi Muhammad hilang senyum itu ganti derai air mata dia lagi senyum begitu ada orang menyebut nama Nabi Muhammad dia berhenti sejenak kebayang kakeknya bagi dan Nabi SAW biarpun kita belum sampai derajat Sayyidina Imam Muhammad Sayyidina Ja'far As-Sadiq paling tidak kita yuk kita berusaha di saat disebut nama Nabi segera kita sambut dengan salawat Imam Malik Rahimahullah Ta'ala sama Imam Malik itu sangat menghargai di saat disebut nama Nabi kelihatan pucat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau disebut nama Nabi itu pucat Sayyidina Muhammad penghormatannya yang keluar makna mahabbah kepada Nabi Muhammad jangan ragu mengucapkan salawat anda sudah punya ilmu keluarkan suaramu ada pahalanya Salawat Nabi Muhammad hidup hati itu Salawat Nabi Muhammad walaupun saya orang seribu kali pun tetap dapat pahala kalau nyebut nama saya enggak Yahya enggak ada pahalanya Yahya enggak ada Salawat Nabi Muhammad biasa kan jangan ragu-ragu dong keluarkan suara hari ini belajar deh belajar amal lalu salawat apa yang perlu kita baca mungkin ada pertanyaan salawat apa saja yang penting maknanya benar salawat apa saja Salawat Allah Allah Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad boleh atau salawat tipbil kulub boleh tapi salawat yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah yang anda semuanya sudah hafal karena salawat Ibrahimiyah itu yang membuat adalah Rasulullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina wa ala Sayyidina wa barik ala Sayyidina wa hamab ala Sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamitum majid itu adalah salawat Ibrahimiyah cuma namanya orang perlu seni lah kalau setiap nyebut nama Nabi Muhammad baca salawat Ibrahimiyah panjang kan cukup dengan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad cukup Ibn Bukhari juga begitu di saat disebut nama Nabi Muhammad menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salawat macam-macam baca apa yang anda dapat dari guru anda baca yang penting harus membiasakan salawat kepada Rasulullah salawat